yang rekod ya akan recording udah recording Oke udah selain ya siap bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim wabihinasain ala umur dunia wazim wa salatu wa salamu ala ashrafil ambiyai wal musalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ama ba'adu semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam melindungi Allah subhanahu wa ta'ala ibu bapak semua teman-teman situasi Corona saat ini memang masih sangat mengkhawatirkan kalau kita nonton di media masa juga angka yang positif Corona senantiasa meningkat tadi pagi saya mendapat kabar teman saya yang urus pesantren di daerah pati santrinya saya kena Corona sehingga kemudian akhirnya dilakukan tes dan jumlahnya semakin bertambah lalu karena bertambah akhirnya keluarga juga ikut di tes jadi memang situasi seperti ini tidak menyenangkan bagi banyak pihak kemudian juga sistem belajar anak-anak juga pastinya akan terganggu terutama yang apa anak-anak yang belum familiar dengan isu gadget ya atau teknologi tetapi hari ini pusat studi Islam perempuan dan pembangunan atau PSIPP Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta adalah sebuah pusat studi yang memang memfokuskan pada isu perempuan ekonomi pembangunan dengan fokus kita memang pada kajian-kajian dan penelitian-penelitian hari ini kita bekerja sama dengan kampusnya Mbak Ning Sekolah Tinggi Agama Islam namanya apa tadi lah ketutupnya Sekolah Tinggi Agama Islam Dr. Heis Mutakin di daerah Purwokarta Purwokarta ya kalau Purwokerto di Jawa ini Purwokarta Nah kenapa kita mengambil tema hari ini tentang farming ya karena kita melihat bahwa sudah saatnya kita harus melakukan kreativitas untuk bertahan dalam situasi Corona saat ini kita semua tahu ketika situasi Corona pemutusan hubungan kerja besar-besaran terjadi kemudian juga pendapatan ekonomi juga semakin rendah Nah ini dituntut semua orang yang katakanlah punya lahan atau bahkan tidak punya lahan sekalipun bagaimana bisa memanfaatkan situasi ini supaya kita bisa bercocok tanam Nah saya ingin mengutip pendapatnya tokoh perempuan salah satu tokoh dunia yang berhasil mengatasi Corona Nah itu ada Silveria Jacobs beliau itu dari Perdana Menteri di daerah Kepulauan Karibia itu mengatakan bahwa ya sudah karena situasi Corona kita tidak bisa lari dari situasi ini tetapi tetap tenang lalu makan apa yang ada di rumah dan jangan mencari apa yang tidak ada kira-kira begitu Nah situasi ini kemudian mengingatkan kita bahwa yuk kita kembali kepada makanan khas Indonesia yang memang semuanya berasal dari alam misalnya ubi-ubian kemudian singkong dan apa namanya kita juga kemudian berbagi pengetahuan berbagi ilmu bagaimana apa memakan makanan yang sehat saya berbagi ilmu juga dari Ibu Sulis itu bikin singkong ternyata renyah lalu berbagi bibit saya dapat bibit dari Mbak Anies dan itu juga menjadi kekayaan-kekayaan luar biasa dari para perempuan Nah hari ini kita akan mendiskusikan tentang bagaimana supaya kita bisa tetap survive pada situasi Corona saat ini dengan mengedepankan atau kita mencoba bercocok tanam dengan nahan yang terbatas dan kemudian kita kembali kepada alam termasuk juga kembali kepada makanan-makanan yang sehat khas Indonesia salah satunya adalah kelepon ini kan enak juga nih kelepon ini nah iya yang apa namanya kelepon apa lagi kalau muncrat makannya di mulut gulanya itu muncrat kemana-mana saya sudah belajar ini membuat kelepon walaupun rasanya kemudian masih apa namanya belum bisa disandingkan dengan yang buatan ibu bapak yang hadir di di kolom ini yang saya yakin juga sudah terbiasa dengan kembali kepada alam Indonesia Nah saya menyambut dan mengapresiasi baik acara ini disini ada empat narasumber ada Kiai Helmy Ali Kiai nanti bisa berbagi tentang bagaimana pesantren gitu ya kemudian bisa termanifestasikan kepada apa namanya alam gitu kan kemudian Mbak Ning nanti bisa menguliti tentang ekofeminisme dan bagaimana perempuan itu punya kedekatan yang luar biasa dengan alam dan catatan-catatan dari ekofeminisme saya pikir juga penting ya karena situasi Corona ini kan juga bagian dari campur tangan manusia yang apa itu namanya dalam tanda kutip mungkin kita apa ya boleh dipilang itu sangat egois terhadap alam sehingga alam kemudian menjadi tercetabut dari hal-hal baik kemudian ada Mbak Anis Mbak Anis Sidayah selain aktif di Migrant Care kemarin masih sidang di beberapa waktu yang lalu saya lihat statusnya sidang di Mahkamah Konstitusi mudah-mudahan lancar ya Mbak sidangnya tetapi juga selalu panen hasil alam nah ini kan tidak tidak mudah nih aktivis tetapi juga terus mengedepankan bercocok tanam dengan lahan rumah di perumahan dan kita bisa belajar banyak dari Mbak Anis dan kemudian ada Ibu Sulis ini Bunda yang rajin sekali membagikan resep makanan kembali dari alam dan itu juga enak berapa hari yang lalu posting habis panen kemudian apa tuh namanya lidah buaya bayem kemudian hari ini posting kampung ya Bu ya Nah ini kan juga tidak mudah ini dosen kemudian Sekretaris Senat melakukan bimbingan juga kepada maswa tapi masih berkebun Nah ini saya pikir saya pribadi juga akan banyak belajar dari forum ini saya saya juga yakin ibu bapak bersepakat untuk itu dan hari ini akan dipandung moderator oleh KD ya dia Gus Neli beliau adalah sekretaris di PSIPP ITB Ahmad dan Jakarta dan tim di balik layar ada ada Kak Ari ada host kita ada Kak Ari kemudian ada Vina ada Eka ada Sayu ada Sparman dan semua tim ada KRI terima kasih atas kehadiran ibu bapak di forum ini marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama Kamu Cepat Rafat Basmalah Bismillahirrohmanirrohim selanjutnya forum saya serahkan kepada Kak Dea untuk memandu jalannya diskusi saya persilahkan Kak Dea ya terima kasih Bu Yuli untuk sambutannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah terima kasih kepada pembicara dan undangan yang hari ini berkenan hadir untuk webinar kita di pusat study Islam perempuan dan pembangunan ITB Ahmad Dhalan yang bekerjasama dengan Komunitas Penyiar Islam Setai Dr. Kais Mutakin dan Masyarakat Pencinta Alam Lestari berkaitan dengan tema kita hari ini yang kita masih di dalam pandemi ya masih di Covid-19 bagaimana kita tetap survei dan tetap bisa memanfaatkan lingkungan walaupun mungkin lingku Halo Kak Dea Kak Dea ini kayaknya di mute deh Halo Halo Kak Dea suaranya putus Tadi kayaknya di mute ya Halo suaranya sudah kedengeran ya Bu? Iya sudah sudah Dalam bincang-bincang kita hari ini Bincang-bincang Tentang ketanganan pangan perempuan ya di masa pandemi Pertama yaitu Pak K. Haji Helmi Ali Himpunan Rahimah ya Terus Ini siapa ini Kusuman Ibu Kusuman Ning Tias Dosen Dosen Setai Dr. Kais Mutakin Dan Mbak Anies Hidayah Aktivis Mikra Ker Penggiat Urban Farming Dosen 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 Untuk itu, untuk pertama kami persilakan kepada Pak K. Helmi Ali untuk bincang-bincang dan share ilmu dan pendapatnya sama kita pada siang hari ini. Kepada Pak K. Helmi Ali, kami persilakan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Para narasumber, mohon maaf saya tidak ada paper, tidak ada persentase. Karena saya menangkap ini bincang-bincang. Dari kata-kata, oke kita berbincang-bincang tentang masa pandemi ini. Dan itu terkait dengan, kaitannya dengan bagaimana memfaatkan kondisi, bagaimana kita sebenarnya menghadapi situasi sekarang ini. Nah, saya ingin kembali melihat apa pandemi ini. Pertama, bahwa sebenarnya kondisi atau pandemi semacam ini, itu sudah berulang kali terjadi. Misalnya, dulu di Eropa itu ada black dead itu yang wabah, yang melanda, yang membunuh atau hampir separoh dari penduduk Eropa pada abad ke-14, kalau tidak salah. Nah, maksud saya sebenarnya kemudian ada lagi Ebola, ada HIV, macem-macem dan seterusnya. Dan pada umumnya, wabah semacam ini yang disuapkan oleh virus itu, itu adalah karena ada persoalan dengan lingkungan. Kirinya itu yang bisa dilihat adalah ketika konsentrasi orang itu beranggap di sebuah tempat. Misalnya, pada awal ketika mulai ada revolusi industri, jadi kota-kota mulai muncul dan seterusnya itu, maka selalu muncul wabah penyakit. Dan itu, ketika diselusuri, bahwa sebenarnya ini berasal dari lingkungan yang rusak. Paling tidak itu ada proses eksploitasi alam yang berlebihan di sebuah tempat. Nah, artinya wabah semacam ini akan selamanya akan terjadi. Sepanjang kita tidak merubah cara pandang kita terhadap lingkungan. Nah, kalau kita lihat wabah ini semakin sering terjadi di zaman modern, itu kelihatannya lebih banyak disebabkan oleh sistem produksi kita yang eksploitatif. Dengan gagasan pembangunan seluruh dunia ini yang lebih mengejar pada pertumbuhan ekonomi, istilahnya pertumbuhan ekonomi yang tidak terbatas lagi, maka segala hal yang ini diabaikan semuanya. Persoalan lingkungan, bahkan persoalan kemanusiaan juga sebenarnya diperabaikan. Oh, sorry. Ini berapa menit kita bicara nih? Kayak waktunya nih. 15 menit ya? 15 menit Pak Kya. 15 menit, mudah-mudahan tidak lebih dari 15 menit. Jadi kembali ke soal tadi, bahwa pada dasarnya wabah seperti ini itu akan selalu terjadi setanjang pendekatan kita kepada alam itu tidak berubah. Cara pandang kita terhadap alam tidak berubah. Kalau kita melihat misalnya sejarahnya, bahwa abad modern itu, itu melihat bahwa alam ini ya benda mati saja. Itu harus ditaklukkan. Oleh karena itu, isinya dikuras, kemudian hutan dirambah, lalu kemudian isi laut di sini habis-habisan. Nah, itu mengganggu habitat-habitat hewan misalnya itu. Itu kita merambah jauh ke sana. Dan itu ternyata menimbulkan dampak yang luar biasa kepada kita. Nah, memang kalau kita lihat pertumbuhan itu terjadi, tetapi di sisi lain keseimbangan alam ini rusak. Rusak berat. Kita sebenarnya sudah merasakannya ya. Nah, misalnya ada pemanahan global, musim yang tidak bisa terdeteksi, sehingga itu mengacaukan model-model pertanian tradisional. Sekarang orang susah. Kapan hujan, kapan kemarau, ada kemarau panjang. Ini adalah efek dari keseimbangan alam yang terganggu itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat kembali kepada pandangan agama, sebenarnya itu kan sudah diingatkan oleh Al-Quran. Dalam berbagai ayat disebutkan dan kalau kita telusul sejarahnya, bahwa sebenarnya saya menerjemahkan ayat tadi itu, jangan merusak di muka bumi atau jangan merusak keseimbangan alam. Kalau kita lihat sejarahnya bahwa bumi ini atau alam tercipta miliaran tahun yang lalu. Sedangkan manusia itu muncul pada mungkin 100 atau manusia modern maksud saya. Kalau manusia purba itu kan sekitar 1 jutaan atau 6 juta tahun yang lalu. Tapi manusia modern itu muncul dalam arti keturunan Adam ini, itu baru sekitar 100 ribu tahun yang lalu. Nah, apa maknanya itu? Sebelum manusia muncul, keadaan alam sangat stabil. Misalnya berbagai bencana dari luar itu menimpa. Nah, ada meteor yang pernah menimpa sehingga menghancurkan kehidupan. Makhluk-makhluk seperti dinosaurus itu hancur hanya dengan sebuah meteor dari luar tanah itu. Nah, tetapi artinya sebelumnya itu situasinya memang sangat tidak stabil. Kemudian semakin stabil, lalu ketika kondisinya stabil, diturunkanlah Adam ke muka bumi itu. Nah, tetapi di situ ada pesan. Lalu ada pesan bahwa jangan merusak keseimbangan alam itu. Jadi problemnya kemudian, konsentrasi penduduk itu kemudian membuat memacu produksi yang tidak mempertimbangkan keseimbangan alam itu. Nah, saya kira itu artinya apa? Bahwa cara pandang terhadap alam itu yang perlu diperbaiki. Bahwa alam ini sebenarnya itu sebenarnya punya sistem sendiri, punya dalam istilah ekologi itu ada ekosistem. Itu yang perlu terus-menerus dijaga. Dan itu saya kira menjadi bagian dari tugas manusia, mandat manusia adalah bagaimana menjaga keseimbangan ekosistem itu. Nah, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, kita sekarang sudah memasuki hal, ini sekarang ada problem yang ada nyata di depan kita. Nah, saya kira memang tidak ada pilihan sekarang ini seksuali kembali kepada bentuk-bentuk atau pendekatan pertanian misalnya yang lebih akrab dengan atau lebih mempertimbangkan keseimbangan ekosistem itu. Nah, jika itu tidak dilakukan maka ya kita harus siap untuk menerima segala macam risiko yang berat itu. Dan ada hal lain sebenarnya juga yang perlu mendapatkan keseimbangan ekosistem. Pastanya adalah bahwa ketika ada wabah semacam ini, itu bisa merenggut segala hal, jiwa, harta benda, dan seterusnya. Nah, hal lain mungkin yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa sebenarnya yang perlu dikembangkan juga itu soal solidaritas. Faktanya adalah kalau kita lihat misalnya sekarang ini, banyak sekali saudara-saudara kita yang kemudian sebenarnya tahu bahwa wabah ini mengancam jiwa. Tapi itu nggak punya pilihan, dia harus keluar rumah untuk mencari makan. Sehingga ya artinya pilihannya itu tinggal di rumah atau keluar sama saja, sama-sama mengancam jiwanya. Oleh karena itu menurut saya salah satu hal yang mungkin perlu menjadi titik perhatian sekalian adalah bagaimana membangun solidaritas. Di dalam para ahli pikir itu sebenarnya merumuskan apa yang disitu fardu kifaya. Fardu kifaya ini, kalau ada fardu lain, fardu lain sifatnya pribadi, tapi fardu kifaya ini lebih bersifat untuk kemaslahatan bersama, untuk urusan bersama. Maka ketika dalam situasi seperti ini mungkin gagasan tolong-menolong itu yang kalau kita telusuri dari pandangan itu adalah bagian dari fardu kifaya, itu juga perlu menjadi perhatian kita bersama. Jadi bukan hanya melihat diri sendiri, tapi ada orang sekitar kita juga yang membutuhkan hal tersebut. Nah, memang fardu kifaya ini tidak banyak diurai atau contohnya itu biasanya hanya pada soal mengurus jenazah. Mengurus jenazah itu biasanya menjadi contoh fardu kifaya. Tapi sebenarnya bisa lebih luas dari situ. Membangun jalan, membangun sekolah, itu semua sebenarnya adalah bagian dari fardu kifaya. Nah, kita seperti sekarang ini juga menolong orang, menolong orang-orang sekitar, itu seharusnya juga menjadi bagian dari apa yang disebut fardu kifaya itu. Nah, ada dua, kalau fardu kifaya itu urusannya urusan pribadi, kalau fardu kifaya ini kan urusan bersama itu. Dan sesungguhnya ada hal yang sangat mendasar di situ, bahwa fardu kifaya itu secara definisikan kalau tidak dilakukan, maka dosanya akan kita terima semua. Tetapi kalau ada di antara kita, maka kita bisa mendesarkan dosa yang tidak melakukannya itu. Itu bisa diambil dari contoh-contoh seperti itu. Jadi, poin saya adalah bahwa satu, cara pandang tentang alam ini perlu dirubah. Yang kedua, situasi sekarang ini itu memang mau nggak mau mengharuskan kita kembali kepada bagaimana memproduksi dengan mempertimbangkan keseimbangan alam, mempertimbangkan ekosistem yang ada. Yang ketiga, adalah bahwa solidaritas itu perlu juga menjadi poin ketika melakukan, dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini. Saya kira itu yang saya bisa sebutkan sementara, nanti kita bisa diskusikan lebih jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadea. Halo, Kadea. Halo, Kadea. Sinyalnya hilang ya? Halo, Kadea. Halo, Kadea. Halo, Kadea. Kadea, halo. Ya, selamat datang, Mbak Yuli. Ya, baik Ibu Bapak, mungkin sinyal dari Kadea ada kendaraan teknis, untuk itu kita masuk kepada narasumber yang kedua, ada Mbak Ning. Mbak Ning nanti akan membagikan tentang story, sejarah tentang ekofeminisme dan kaitannya dengan corona saat ini. Monggo, Mbak Ning, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, sebelum menyampaikan unek-unek saya, saya mau cerita dulu boleh ya. Bahwa sebenarnya ketika kita, ini, tema ini, apa, bincang-bincang tentang perempuan dan alam, bincangkan pandemi COVID-19 ini adalah sebenarnya awal hasil ngobrol-ngobrol saya dengan Mbak Yuli, istilahnya, tentang apa yang kita lihat terkait dengan soal pengalaman perempuan dan pengetahuan perempuan yang itu sebenarnya layak dibagikan. Selain itu, situasi pandemi COVID-19 itu membuat kita yang biasanya bisa langsung bertemu itu sedangkan tidak bisa langsung bertemu muka, sehingga kemudian akhirnya melalui apa proses-proses itu harus dibagikan, ya mau-mau dengan event online itu. Dan kebetulan saja ada tren online event, gitu ya, pada saat pandemi COVID-19 ini. Dan diantaranya, saya harus jujur mengatakan bahwa ini adalah PR saya ketika, apa, saya mengikuti event online yang diselenggara kalau oleh jaringan Bustudian dan Kupi, judulnya adalah, apa namanya, webinar tentang, membuat webinar yang bersih berbinar lah, di atas seperti itu. Dan salah satu yang saya usulkan sebagai tindak lanjut adalah, temanya adalah bicara tentang lingkungan. Dan Alhamdulillah, Mbak Yuli menyambut obrolan saya, dan kemudian saya diskusikan dengan ketua STAI, tempat saya beraktifitas, dan kemudian diizinkan untuk menggunakan nama itu, gitu ya. Karena, tapi saya mohon maaf kalau misalnya dari grup STAI, Dr. Gajit, mungkin juga malah tidak banyak yang ikut di dalam, bergabung di dalam forum ini. karena kebetulan juga saya mengampu sebuah mata kuliah namanya management event dan pementasan. Dan di dalam management event dan pementasan itu, ada tugas yang namanya adalah online event, sehingga anak-anak hari ini membuat eventnya sendiri, dan kebetulan waktunya banget sama, sehingga kemudian akhirnya mohon maaf kalau misalnya tidak bisa berkampung. Dan saya tidak bisa mengintervensi, karena itu adalah hasil perspakatan yang mereka buat. Oke, begitu ceritanya. Dan langsung saja terkait dengan soal, apa namanya, event perempuan, apa, bincang-bincang perempuan dan alam. Saya membuat, apa namanya, itu tadi belum selesai sebenarnya, tapi istilahnya saya akan bagikan dengan sharing saja. catatan kecil tentang hiroh perempuan dan penyelamatan lingkungan. Seperti itu yang ingin saya bagikan. Kenapa saya ingin membuat catatan itu, apa namanya, keterkaitan antara lingkungan dengan alam, karena saya merasa dari dulu sampai sekarang, itu sendiri kan ya, perempuan hampir selalu identik dengan alam. Apa namanya, kita melihat dari sebutan-sebutan, kalau misalnya masyarakat publik bisa kan seringkali menggunakan istilah ibu pertiwi, kemudian tanah tumpah darah, dan sebagainya. Itu kan term-term yang sangat terkait dekat dengan perempuan. Dan kemudian ada juga kepercayaan-kepercayaan masyarakat yang, bagaimana perempuan itu dianggap sebagai simbol keselamatan, kemakmuran, kesejahteraan, dan sebagainya. Kalau masyarakat waktu misalnya, mereka itu sendiri kan mengandung kepercayaan muja, atau sedemikian rupa dari im misalnya. Di masyarakat kita, di masyarakat Jawa dan Sunda, itu sendiri kan mempercayai bahwa ada kekuatan kesuburan, yaitu Dewi Sri, ataupun kalau misalnya di tanah Sunda, orang mengenalnya dengan Nyai Pohaci dan sebagainya. Dan juga di masyarakat Kalimantan, itu sendiri kan yang ada namanya Dewi Luing Indung Buna. Nah, itu yang dianggap sebagai figur-figur para Dewi perempuan yang menyelamatkan lingkungan dan juga menjadi pembawa kemakmuran. Dan sebenarnya kita juga melihat kenyataan di lapangan bahwa ketika kita berbicara soal gender, itu sendiri kan membawa bahwa ada pekerjaan, perempuan diasumsikan dengan pekerjaan-pekerjaan reproduktif yang berada di lingkup rumah tangga. Ternyata pekerjaan perempuan di lingkup rumah tangga itu implikasinya banyak banget. Ibaratnya memandikan anak, yaitu dianggap pekerjaan perempuan. Dan kemudian untuk mendapatkan airnya, kadang-kadang perempuan harus pergi ke sungai, harus berjalan berkilometer, berkilo-kilometer untuk mendapatkan air, dan sebagainya. Itu terkait dengan soal pekerjaan-pekerjaan reproduktif itu. Dan juga pekerjaan perempuan, katakanlah untuk memasak dan sebagainya. Kita melihat ada nenek-nenek dan sebagainya yang harus pergi ke hutan untuk mencari kayu pakar, dan sebagainya. Itu kan adalah sebuah potret, di mana dekatnya perempuan itu sendirikan dengan alam. Dan si nenek-nenek yang mencari kayu pakar itu, dia hanya mencari kayu pakar itu sebatas untuk memenuhi kebutuhannya. Dia tidak melakukan itu dengan cara yang sangat eksploitatif, misalnya perusahaan-perusahaan, pengembang ataupun perusahaan kayu berskalap. Seperti itu. juga kita melihat bahwa teknologi pertanian, misalkan katakanlah, itu lebih banyak padat karya daripada padat modal. Misalnya dengan ani-ani dan sebagainya, itu kan ibu-ibu yang harus memanen padi dengan ani-ani dan sebagainya, itu kan juga membutuhkan lebih banyak tenaga orang daripada tenaga Mesir. Dan situasi itu ironisnya membuat teknologi pertanian yang muncul membuat perempuan itu tersingkir dari pekerjaan-pekerjaan tersebut. Nah, oleh karenanya ada hal yang perlu kita evaluasi sendiri, mengenai hubungan perempuan dengan alam yang banyak terdegradasi di belakangan ini. Tadi saya sudah menyemak dari Bang Helmi bahwa dalam konteks masyarakat muslim, terhadap beberapa ajaran terkait dengan memeliharaan lingkungan. Misalnya agar tidak membuat perusahaan di muka bumi, termasuk juga istilahnya kita peduli pada orang lain bahwa menyingkirkan duri di jalanan pun itu termasuk ibadah. Misalnya kira-kira itu kan juga artinya betapa kita itu sedangkan ditutup-tutup peduli dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Kemudian kita diajarkan, jangan mubadir, karena apa? Karena mubadir itu artinya kan kita artinya kita menyanyiakan sumber daya, artinya itu menyanyiakan sumber daya, dan dianggap sebagai teman setan. Dengan cara-cara yang sederhana, perempuan itu sedangkan berusaha untuk mentransformasikan nilai-nilai itu. Misalnya ibu-ibu kepada anak-anak dan sebagainya, kalau makan dihabiskan, kalau misalnya tidak dihabiskan nanti nasinya manis. Istilahkan sering kita mendengarkan ibu-ibu memberikan anaknya untuk jangan-jangan seperti itu, dan artinya dalam hal apa? Jangan sampai terjadi penyanyian terhadap sumber daya yang ada di sekitar kita, sehingga kemudian akhirnya kita mengkonsumsinya, itu berlebihan, dan mengeksploitasinya, bahkan kadang-kadang menghamur-hamurkannya. Dan karena itu sesuatu yang tidak tepat. Dan ada cerita lain lagi yang saya dengar juga, ada cerita-cerita ini juga muncul di dandung yang anak-anak, tentang pada zaman Khalifah Umar bin Hattab, tentang seorang ibu yang memiliki anak, yang misalnya mereka merah susu, susu kambing dan perjualan, dan kemudian dia tetap bertahan dengan kekuatannya di saat ada tren masyarakat pada zamannya itu, mencampur susu yang dijualnya itu dengan air, tapi anak itu menolak. Karena apa? Itu kan berarti penipuan terhadap orang lain. Saya pikir hal-hal yang semacam itu merupakan inspirasi, inspirasi-inspirasi tentang kenapa perempuan itu harus, perlu dekat dengan alam. Satu, karena dia dekat dengan alam, karena peran gendernya. Yang kedua, kalau misalnya hadirnya modernisasi, itu membuat dia tereksploitasi. Dan kalau misalnya tereksploitasi dan perempuan tidak bergerak, ya segala sesuatunya pasti akan merugikan dirinya sendiri. Kalau tadi Mbak Yuli menyatakan bahwasannya, Mbak, tolong ceritakan tentang feminisme dan sebagainya, eko-feminisme dan sebagainya, saya tidak akan bercerita teoretik tentang hal ini, tetapi bahwasannya sekilas saja bahwa yang namanya munculnya eko-feminisme itu sebenarnya adalah sebuah kritik terhadap aliran-aliran feminis awal yang apa namanya, mungkin terutama feminis liberal, karena liberalnya juga dekat dengan apa namanya, mengusung kebebasan individu dan juga modernisasi yang kadang-kadang gagasan-gagasan itu kemudian akhirnya saya harus menyatakan apa, kadang-kadang membuat perempuan itu sendiri kan kemudian akhirnya terjebak menjadi hamba industri dan kemudian akhirnya merugikan dirinya kembali. Dan itu oleh karenanya perempuan itu sendiri kan juga harus melakukan sesuatu, bukan untuk kepentingan industri, akan tetapi menyelamatkan alam itu untuk kepentingan dirinya sendiri, kepentingan keluarganya, kepentingan masyarakat di sekitarnya. Itu ya. Dan saya pikir hal ini juga mulai disadari sehingga kemudian ada banyak gerakan-gerakan yang muncul dan saya berpikir bahwa tugas saya di sini, maksudnya di dalam diskusi ini Mante itu sendiri kan adalah memunculkan her story. Her story, her story-nya itu sendiri kan juga muncul. Sehingga kemudian akhirnya ada cerita-cerita yang kita perlu dapatkan dari mereka yang bergerak di bidang itu melakukan praktek-praktek baik itu, itu sendiri kan juga bisa diadopsi oleh perempuan yang lain. Saya hanya ingin memberikan beberapa catatan bahwa apa namanya, upaya-upaya perempuan untuk melakukan penyelaman alam dan sebagainya itu tidak saja diulai dari gerakan memperpohon atau gerakan cipun di India misalnya. Tetapi juga itu sudah hadir di sekitar kita membangun kembali kesadaran tentang pentingnya perempuan itu yang dekat dengan alam dan kemudian memelihara keseimbangan lingkungan dan juga apa yang dibagikan oleh teman-teman di dalam status Facebook-nya masing-masing yang karenanya saya mengapresiasi apa yang dibuatkan oleh teman-teman saya baru dilihat lagi namanya kebun orang-orang di Depok yang menanam tanaman apa namanya tanaman-tanaman warga sayur-mayur dan sebagainya untuk meningkatkan sehari-hari dan bagaimana berusaha untuk saling berbagi berbagi dan juga membagikan pengalaman itu dan juga kemudian akhirnya membagi juga kebiasaan itu sehingga kemudian akhirnya diikuti oleh yang lain ada juga kalau misalnya yang banyak saya tahu itu sendiri karena ada teknisa warga di Pura dari pesantren ekologi di Garut dan sebagainya yang dia mengajak apa namanya para santrinya gitu ya untuk memenuhi kebetulan sehari-hari itu sendiri kan dengan mengkonsumsi apa yang ditenam di kebun pesantren mereka sendiri kemudian juga ada hal-hal yang lain misalnya yang kita lihat bagaimana kemudian ada teman-teman perempuan seperti Mbak siapa Lea Katria Suratman kemudian juga Mbak Zubaidah Ibet itu sederhana yang memperkenalkan kewarna alam gitu ya di dalam dan juga terkait dengan soal kerajinan-kerajinan ataupun barang-barang sehari-hari yang mereka buat misalnya dengan memanfaatkan apa dengan memanfaatkan ataupun kreatifitas membuat dan juga bahan-bahan yang berasal dari alam dan sebagainya nah di kampung-kampung hari ini juga mulai ada banyak tentang apa namanya TKR atau perolahan sampah reduce reuse dan recycle reduce reuse recycle itu kan apa namanya mengurangi sampah caranya seperti apa dengan memilahnya reuse itu sederhana dengan mengulahnya kembali dan recycle bagaimana mendaur ulangnya saya pikir kalau misalnya kita melihat di kalangan di depok itu sederhana sudah menjadi bagian dari gerakan perempuan sehari-hari dan satu hal lagi yang mungkin kita perlu pelajari dari situasi di COVID-19 ini adalah munculnya solidaritas perempuan itu sendiri kan untuk apa namanya terkait pemenuhan kebutuhan sehari-hari pangan terutama pangan istilahnya juga berbasis kekuatan mereka sendiri misalnya saat orang harus teralienasi tidak pergi ke supermarket dan sebagainya sehingga kemudian akhirnya yang namanya belanja di warung tetangga adalah pilihan misalnya kemudian juga banyak juga yang mulai memproduksi apa namanya makanan-makanan lokal dan juga berdasarkan panganan lokal dan berbasis berbasis bahan-bahan lokal dan sebagainya yang saya pikir juga menumbuhkan UKM usaha UKM usaha mikro di bidang UKM di bidang yang biasanya di kuali perempuan dan sebagainya dan saya pikir ini juga akan menumbuhkan survival di kuali perempuan itu sendiri karena meskipun situasinya seperti ini meskipun kadang perempuan yang selama ini sudah mulai bekerja keluar harus teralienasi dari dunia industri dan sebagainya tetapi mereka berusaha untuk kembali berproduksi dan berproduksi maksudnya berproduksi dan berproduksi itu melakukan produksi di apa kecilnya masing-masing dan berproduksi itu sendiri melakukan kerja-kerja reproduktif itu kerja-kerja reproduktif adalah kerja-kerja yang kaitannya dengan soal pemenuhan kebutuhan sehari-hari istilahnya dari kekuatan-kekuatan mereka sendiri nah sebenarnya ada hal yang ingin saya sampaikan satu kali lagi tentang soal bagaimana perempuan memiliki concern pada soal eksploitasi alam dan terus terusaha lingkungan dan kemudian akhirnya berusaha memberi solusi untuk itu nah Mbak Nying minta maaf dua menit lagi ya oke ya atas nama pembangunan dan modernisasi banyak tindakan eksploitatif yang dilakukan oleh manusia secara membagi dita dimana untuk eksploitasi itu antara lain adalah pembangunan pabrik secara-besaran pembangunan buangan limbah dan racun pada air tanah dan udara kemudian penebangan hutan secara masif penambangan yang ekstraktif kemudian pembangunan yang merusak ekosistem pemperburuan dan pembunuhan hewan yang dilindungi eksplorasi minyak bumi yang merusak alam dan sebagainya nah artinya mengkritisi berbagai eksploitasi itu dan kesadaran akan bahwa ini katakan di kalangan kalau ini apa namanya ulama perempuan bahwa mereka yang dibesarkan di dalam tradisi keagamaan islam dan diajarkan untuk memelihara lingkungan tidak merusak alam dan sebagainya itu kemudian akhirnya menjadikan konsen untuk menerakan mendapat mereka salah satunya di KUPI Kongres Ulama Pemimpun Indonesia di tahun 2017 yang menghadirkan tiga hasil musyawarah keagamaan yang disebutkan fatwa itu adalah salah satunya yang bertemakan tentang bagaimana soal mengantisipasi kerusakan kerusakan alam dan apa namanya ketidakseimbangan dan ketidakseimbangan sosial itu yang dari mana menyatakan bahwa apapun bentuknya eksploitasi terhadap alam itu hukumnya adalah haram tentu saja tidak akan berhenti eksploitasi terhadap alam itu hukumnya haram tapi what next apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya saya pikir itu yang menjadi PR kita bersama-sama dan menurut saya berbagi pengetahuan mengenai hal ini dan juga mencari praktek-praktek baik itu yang perlu untuk tetap kita teruskan yang saya berharap bahwa mungkin dari proses ini ada narasi-narasi ataupun cerita-cerita lain yang nantinya bisa kulit dan kita bisa kaji kembali dan ini menjadi pengetahuan bersama dan didesemaniasi secara lebih luas terima kasih mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan ataupun salah dari itu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mbak Ade untuk bincang-bincangnya dan sharing pendapat dan pengalamannya soal-soal yang hari ini sebelumnya saya minta maaf kepada Mbak-Mbak dan hadirin yang disini apa namanya nih saya tidak bisa menampilkan video karena ada kendala teknis dan kalau saya tampilkan akhirnya sinyal saya kurang stabil sebelumnya saya mohon maaf sekali bukan tidak tidak sopan atau bagaimana ya selanjutnya mungkin kita akan lanjut ke Bu Sulis ya sebagai penggerak lingkungan dan beliau juga adalah praktisi penggiat tenaman pangan di lingkungan beliau dan juga dosen ITB Ahmad Dalan 15 menit ya Bu Sulis ya kepada Bu Sulis kami persilahkan untuk menyampaikan gagasannya dan bincangnya bincang-bincang gagasannya pada sore hari ini Halo Bu Sulis sudah sudah kedengeran ya kedengeran baik baik terima kasih Mbak Dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik perkenalkan saya perkenalkan saya Sulis Jawa Seti Utami tadi disebutkan bahwa saya apa tadi itu terlalu terlalu tinggi saya memang baru nanam tanaman beberapa setelah COVID ini saja gitu ya bukan penggiat atau apa gitu ya cuma karena kondisi saat ini yang membuat saya bosan hanya dengan ngajar dan berada di dalam rumah kemudian saya berpikir apa kegiatan yang saya harus beraktifitas di luar rumah tapi sehat kemudian saya googling kemudian saya tertarik dengan mempelajari atau bagaimana menanam kemudian saya coba-coba yang pertama gagal total frustasi agak berhenti kemudian saya coba lagi kemudian rasanya berprestasi saya bisa menanam meskipun hanya segedar bayam ataupun apapun yang namanya prestasinya cuma apa baru sampai pada tumbuh bukan sampai pada apa gitu ya tumbuh kemudian hari ini dimasak besoknya lagi nunggu yang lain rasanya berprestasi banget sesuatu banget bagi saya kemudian saya bagikan di Facebook dan dilihat oleh Bu Yuli saya diminta untuk bergabung saat ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini apa ya tidak ya ada manfaatnya tapi saya tidak tahu ini benar apa salah yang dimaksud yang pertama karena ini Bu Yuli itu disampaikan pada perempuan dan tren apa itu urban farming di tengah pandemi kebiasaan baru untuk membangun kedaulatan pangan dan solidaritas sosial disini saya akan memberikan pertama kali adalah istilah-istilah saja dulu apa itu ketahanan pangan gitu ya terlalu teoritis tapi rasanya perlu menurut saya ketahanan pangan kemudian ada sewa sembada pangan ada kemandirian pangan ada kedaulatan pangan disini intinya secara umum itu adalah bagaimana memenuhi pangan dari yang paling kecil lingkup paling kecil yaitu keluarga kemudian bagaimana makanannya harus seperti apa itu adalah makanan yang harus bermutu harus aman kemudian harus sehat harus terdistribusi dengan baik itu adalah kalau secara umum saya katakan berbagai istilah tadi dari keluarga sehingga terpenuhi terpenuhi secara menyeluruh baik secara nasional maupun yang paling kecil itu adalah keluarga dan yang berikutnya adalah kalau tadi dikaitkan dengan COVID ini COVID saat itu itu kalau dengan adanya COVID itu akan sangat berdampak tadi juga sudah disebutkan Bu Yuli di sana berbagai industri hotel dan seterusnya itu mall retail itu mengalami dampak dari adanya COVID ini sehingga apa karena dampak dari COVID kemudian akibatnya mereka melakukan PHK terjadi pengangguran kemudian terjadi kemiskinan jadi standar hidup yang menurun itu menjadi miskin atau bahkan kejahatan itu semakin meningkat di sisi lain sesungguhnya adanya COVID ini mengharapkan agar kita ini lebih sehat atau lebih memiliki imunitas badan atau tubuh yang kuat itu sesungguhnya dibutuhkan ketahanan pangan pangan yang seperti apa pangan yang mudah diakses yang sehat kemudian yang higienis kemudian tersedia cukup dan juga terjangkau oleh masyarakat nah kalau itu ada itu tadi akan memunculkan apa ketahanan pangan kalau tadi terjadi PHK pengangguran kemiskinan dan tingkat kejahatan tinggi itu disana menyebabkan rawan pangan jadi ada dua hal dampaknya bahwa dia mengakibatkan rawan pangan sementara di sisi lain COVID itu membutuhkan ketahanan pangan gitu ya ketahanan pangan jadi ketahanan pangan itu mestinya tersedia kemudian ketahanan pangan itu sendiri itu sebenarnya ini kalau menengok undang-undang nomor 18 tahun 2015 itu adalah kalau undang-undang mestinya menjadi tanggung jawab negara tapi kemungkinan juga negaranya sekarang terdampak juga apa demikian atau bagaimana gitu ya itu kalau saya melihat undang-undangnya itu adalah kondisi terpenuhnya pangan bagi negara sampai dengan perorangan nah ini mestinya tanggung jawab negara kemudian ya tersedianya pangan pangan yang seperti apa pangan yang cukup baik jumlah maupun utuhnya kemudian aman dikonsumsinya tidak menyebabkan atau tidak mengandung pesticida kemudian beragam tidak hanya misalnya tahu terus atau bedelai terus tapi juga beragam kemudian bergisi kemudian merata dan terjangkau itu kemudian dari ketahanan pangan nasional tadi itu dibentuk atau diciptakannya ada tiga pilar yaitu pilar yang pertama itu adalah ketersediaan pangan keterjadian pangan kemudian keterjangkauan pangan kemudian stabilitas pangan dari tiga pilar ini kemudian muncul dengan adanya COVID ini itu karena tidak mestinya tersedia dan kemudian tidak tersedia atau keterjangkauan tidak terjangkau dan kesediaan pangan itu sendiri tidak stabil atau fluktuatif atau kadang ada kadang sulit kalaupun ada kadang harganya tinggi kemudian memunculkan kesadaran individu dan kesadaran kelompok disini kesadaran kelompok keras kesadaran individu itu yang muncul apa berdasarkan pengamatan itu adalah masyarakat langsung melakukan penghimatan kalau yang selalu gorong-gorong itu adalah orang yang kaya dan tentu saja pasti di luar yang dibicarakan disini yaitu secara umum itu mereka masyarakat langsung melakukan penghimatan kemudian yang kedua kesadaran individunya itu apa memanfaatkan pekarangan memanfaatkan pekarangan ada yang karena hobi ada yang karena di rumah saja bosan itu kemudian timbul ide-ide kreatif kemudian kalau kesadaran kemudian muncul juga kesadaran kelompok covid ini menyebabkan munculnya kesadaran kelompok yaitu ada fasos yang kayaknya rada-rada nganggur atau fasum kemudian berkelompok mari menanam apa itu kalau jawa itu empon-empon itu apa itu tanaman jahe kencur dan seterusnya seperti itu nah itu memanfaatkan fasos untuk bertani kemudian persadaran kelompoknya apa melakukan sedekah kelompok sedekah kepada jadi berbarang-barang patungan menciptakan bagaimana membantu orang di sekitar kita terlebih dahulu kemudian kelompok juga tadi kalau individu juga memanfaatkan pekarangan kemudian ada juga gerakan farming urban atau urban farming ada urban farming itu kemudian dengan kalau urban farming itu juga perlu alat yang lumayan agak mahal gitu ya meskipun orang sebagian yang hobi tanaman dia langsung bersama-sama juga itu atau mencari dengan sumbangan atau patungan atau mencari sumber-sumber dari mana yang bisa merupakan apa donatur atau donasi untuk membuat gerakan urban farming ini kemudian atau gerakan menciptakan gerakan perempuan menanam menanam itu apa di situ adalah muncul kegiatan-kegiatan itu kemudian kesadaran individu itu tadi akan menciptakan ketahanan pangan nasional karena ketahanan pangan nasional itu adalah diawali dari ketahanan pangan keluarga jadi keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan pangan itu akan menjadi sumber utama bagi keberlangsungan ketahanan pangan dengan memanfaatkan pekarangan di setitar rumah jadi di sini ketahanan pangan itu nasional atau secara luas akan terjadi apabila terjadi ketahanan pangan secara keluarga atau individu dimana individu atau keluarga itulah yang menjadi penopang utama untuk memenuhi kebutuhan keluarganya terlebih dahulu kalau tiap-tiap keluarga terpenuhi otomatis ketahanan pangan nasional terpenuhi atau tercapai juga kemudian ini upaya pemerintah saya skip saja saya tidak akan membacakan kemudian arah kebijakan apa itu pangan dan pertanian itu sesungguhnya juga sangat jelas yaitu pemerintah dari tahun 2005 sampai dengan 2025 itu adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing yang seperti apa yaitu memiliki efisiensi modernisasi dan nilai tambah pertanian agar mampu bersaing di pasar lokal internasional untuk penguatan ketahanan pangan nah di sini sebenarnya sudah punya pemerintah gitu ya tapi ternyata kondisi ini juga termuat di dalam undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2025 sampai dengan 2025 yaitu mewujudkan Indonesia aman damai bersatu yaitu sistem keaman panganannya diarahkan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan kita rasanya masih jauh dari itu meskipun sudah ada undang-undangnya kemudian juga banyak kajian-kajian tentang ketahanan pangan keluarga dalam kajian literatur di sini semuanya itu hampir secara umum juga bahwa apabila ketahanan pangan keluarga terpenuhi itu akan menjamin ketahanan imunitas keluarga baik dari wabah atau penyakit atau ekonomi itu disitu ketahanan pangan itu ternyata sangat banyak positifnya dan selanjutnya saya masuk ke dalam perempuan itu adalah peran perempuan itu perempuan itu memegang peranan penting dalam menyetop penyebaran COVID bagaimana yaitu perempuan itu menjadi ujung tomba percepatan penanganan COVID di keluarga dan di tempat masing-masing kalau di keluarga apa di keluarga itu perempuan membimbing keluarga saat berada di rumah bahkan bapaknya pun sekalipun apa itu tetap saja harus diingatkan oleh ibunya pembimbing keluarga saat berada di rumah kemudian peran ibu lagi itu menyediakan makanan bergisi bergisi dan seimbang serta memastikan supply makanan tercukupi nah inilah kemudian muncullah yang tadi menanam secara sederhana di lingkungan misalnya menanam kangkung untuk dipanen tiga berapa hari kemudian jadi menanamnya dalam kelompok kecil kira-kira untuk masak satu keluarga cukup yang benihnya yang lain ditanam kapan lagi akan dipanen waktu yang berbeda dan seterusnya saya pribadi melakukan itu jadi saya saya rancang kalau saya menanam kangkung kira-kira saya minggu depan saya menanam bayamnya tidak bersamaan dengan menanam kangkung atau menanam yang lain tidak bersamaan sehingga saya merasa nanti akan memastikan atau supply saya untuk sayuran agar sehat itu terpenuhi kemudian peran perempuan lagi memastikan anak-anak dan seluruh anggota keluarganya tetap berada di rumah dan membuat suasana rumah nyaman dan melakukan kegiatan bersama disini banyak juga yang terjadi di COVID ini dampaknya adalah kekerasan rumah tangga sekarang ini ternyata terbukti bahwa kalau kemarin itu guru misalnya memarahin muridnya muridnya lapor pada orang tua dibawa ke ham bahwa ini melanggar sekarang ini ternyata ibu mengajar anaknya itu di video yang beredar anaknya diajarin tidak bisa kemudian di apa itu kalau bahasa Jawa itu di gebleki itu kalau bahasa ini peran perempuan memastikan seluruh anggota keluarga itu nyaman bisa bersama-sama melakukan membaca buku cerita kemudian nonton TV bareng memasak bersama atau bahkan berkebun bersama kemudian memanfaatkan atau memanfaatkan kekarangan utuh itu urban farming itu tadi sudah disebutkan disana membutuhkan peralatan yang juga lumayan mahal mungkin pilihannya adalah perkebun saja itu kalau urban farming ada hidroponik akuponik dan intinya kalau urban farming itu adalah memanfaatkan di area terbatas nah sekarang kalau menanam atau bercotok tanam di rumah juga memanfaatkan area yang terbatas tapi tidak menggunakan alat kemudian urban farming lagi itu sesungguhnya menjawab krisis ruang terbuka hijau karena dengan adanya tanaman-tanaman semua keluarga semua ganggang di lingkungan kita menjadi nampak hijau segar menjadi menyihatkan kemudian memanfaatkan halaman rumah pagar atap dan seterusnya dengan tanaman produktif dengan yang dicentel dengan alat sederhana dicentel di pagar dicentel di genteng dan seterusnya itu tanaman produktifnya kemudian mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri tadi saya ceritakan bahwa saya itu kangkungnya saya panen supaya hari besoknya manen yang lain gitu kemudian berikutnya adalah mendekatkan diri dengan alam nah kalau selama ini kita berada di kantor tidak cukup waktu untuk saya bahkan ketika punya tanaman juga itu kadang-kadang saya galau aduh capek kalau ini udah seharian kemarin lupa nyiram hari ini lupa nyiram lagi karena kesibukan itu kemudian sekarang menjadi dekat pada alam bahkan memberkatkan hubungan sosial dengan tetangga menjadi eh lagi sama-sama di halaman ibu lagi ngapain nanam apa gitu kemudian menciptakan juga rasa kebersamaan budaya gotong royong eh saya nanam kangkung punya anak ini ada dibagi mau enggak gitu kan atau saya punya benih itu muncul gotong royong dalam lingkungan masyarakat itu manfaat memanfaatkan pekarangan tadi kemudian saya tambahkan sedikit itu tadi bahwa upaya menyelamat penyelamatan alam itu ya kalau lingkungan keluarga ya apa memanfaatkan menanam menanam itu menanam memanfaatkan alam menanam kemudian hasil tanamannya itu dibagi atau bahkan benihnya dibagi kemudian kanan kiri menjadi hijau kemudian yang lebih penting lagi jangan hanya menanam tapi enggak mau memasak atau mengolah nah disini menyelamatkan alam itu kemudian sisanya misa masakannya diolah jadi pupuk dijadikan alat tadi untuk memasak lagi tidak menggunakan kimia jadi menanam menyelamatkan alam itu adalah menanam menurut saya kemudian berbagi kemudian mengolah olah hasil tanamannya itu sendiri juga mengolah sisa tanamannya itu sendiri kemudian mungkin melihat manfaat ekonomis juga kalau dalam jumlah yang banyak ini di kompleks saya itu ada KWT kelompok wanita tani itu bahkan hanya panen satu kilo pun di grup dia diiklankan ini ada cabai rawit siapa yang mau satu kilo harganya sekian nah kemudian saya mau minta seperempat saya mau minta jadi jumlahnya enggak banyak tapi itu memanfaatkan artinya ada nilai ekonomis bagi keluarga untuk memperoleh tambahan pada masa pandemi artinya disini wanita tetap meskipun kondisi apapun tetap memberikan manfaat kemudian hikmahnya apa kemudian kalau saya ya ini semua kondisi ini kita tetap harus bersyukur kemudian kita menjadi semakin dekat kepada Allah bahwa kita ini adalah kehendaknya kita harus mengisinya dengan kegiatan yang positif kemudian memanfaatkan alam kemudian COVID ini adalah bagian menjadi bahan renungan bagi kita semua apa yang salah dengan apa yang kita lakukan selama ini sehingga kalau ada yang salah bagaimana seharusnya atau memperbaikinya itu sebagai bahan renungan kemudian kalau dengan COVID ini kita ternyata tidak individualis lagi hikmahnya adalah kita menjadi peduli kepada sesama menyayangi rasanya tidak rela kalau ada tetangga kita sakit kita semua mengharapkan lingkungan kita sehat tidak hanya diri sendiri tapi lingkungan kita sehat terbukti kita takut kalau ada tetangga kita kena COVID nanti bagaimana dengan kita disitu tercipta kepedulian bersama ini hikmah atau bisa juga dikatakan teguran dari Allah agar kita itu mau melakukan atau merenung apa itu dari adanya COVID itu jadi inilah yang kemudian di akhir ini saya katakan ini mungkin dari judul Bu Juli adalah solidaritas atau gotong royongnya disitu mungkin itu saja dari saya terima kasih atas waktunya tidak melebih ya Mbak Diaya terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo Waalaikumsalam Ibu ya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bu Sulis waktunya lebih sedikit tapi pas lebih tidak diingatkan karena kita terpukau dengan pemaparan Bu Sulis dengan gaya akademisnya iya ada tadi ada beberapa cerita bagaimana kita apa nama itu ketahanan individu dan ketahanan kelompok ya Bu Sulis seterusnya kita akan ke Mbak Anies Sidaya aktivis migran care penggiat urban farming Adepok Mbak Anies ini bisa di stop sharing dulu Mbak materinya di stop sharing itu sebentar ya Mbak saya ini sudah Mbak Anies silakan ya Mbak Anies 15 menit ada sekarang oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Selamat sore Bapak Ibu sekalian Mbak Yuli Pak Kiai Ali Mbak Ning Bu Sulis yang saya hormati terima kasih sudah ngajak ngobrol sore ini tadi saya agak telat sedikit masuk karena baru selesai teman-teman pada datang panen biasa panen di kebun panen tomat jadi saya selain di Migrant Care sejak 2 tahun terakhir sebenarnya bergiat urban farming di perumahan di Depok kebetulan perumahan saya adalah pasien 123 yang diumumkan oleh presiden nah sebenarnya di perumahan ini sudah sekitar 50% lebih masyarakatnya yang sudah bertanam di rumah sendiri jadi gerakan ini adalah gerakan berbasis komunitas di perumahan yang mulai diinisiasi pada pertengahan 2018 nah kita agak beruntung waktu covid karena sebagian besar apa warga sini sudah bertanam sehingga ya kemudian ini menjadi salah satu apa ya salah satu obat gitu ya karena masa pandemi ini sesungguhnya semua orang itu sakit gitu jadi kita itu secara apa ya ya jiwa gitu jadi ada problem dengan mental mental health kita gitu karena situasi pandemi kebiasaan-kebiasaan yang mestinya bisa kita lakukan tidak bisa kita lakukan sama sekali jadi saya merasa sangat beruntung karena pada masa pandemi ini tentu banyak teman-teman yang semuanya kemudian bekerja dari rumah tetapi di luar itu makin banyak bisa bergiat untuk bagaimana memperkuat memperluas gerakan urban farming baik di lingkungan perumahan maupun di luar perumahan jadi sebenarnya covid itu kan kita semua sadar bahwa sesungguhnya banyak hal yang kemudian bangkrut atau nyaris kemudian tidak bersisa gitu karena situasi global jadi dikot global itu membuat analisis gitu banyak sektor yang kemudian tidak bisa bertahan karena situasi pandemi yang paling merah ini adalah yang memang kemudian sama sekali tidak bisa bertahan atau mengalami kebangkrutan yang luar biasa soal turism financial services pendidikan oil and gas gitu makanya kenapa kemudian tadi Mbak Yuli sudah mengintroducing bahwa buruk itu adalah salah satu kelompok yang mengalami PHK paling banyak karena sektor-sektor ini adalah sektor yang kalah yang tidak bisa bertahan pada masa pandemi di Indonesia sendiri nyaris 2 juta mereka yang di PHK sisanya jutaan juga berkurang penghasilannya gitu ada yang masih bekerja tetapi kemudian juga tidak dapat penghasilan yang utuh pekerja migran sepanjang COVID ini sudah sekitar 79.000 yang dipulangkan ke Indonesia sementara banyak yang lain 30.000 dan pada masa pandemi ini juga banyak sekali kelompok-kelompok yang menjadi korban trafficking nah tetapi ada sektor-sektor itu yang diprediksi masih bisa bertahan dan kemungkinan bisa survive pada masa pandemi jadi salah satunya adalah soal pertanian jadi beruntung sebagian besar masyarakat kita adalah agraris kemudian masyarakat perkotaan kita juga sebagian besar itu juga menekuni urban farming maka kemudian sebagai salah satu sektor yang relatif masih bisa bertahan survive dan bisa diselamatkan maka kemudian ini sangat kontekstual bagaimana kemudian sistem pangan itu menjadi banyak hal yang didiskusikan selama masa pandemi dan kita makin sadar bahwa sesungguhnya kita punya problem besar dalam tata kelolak tadi Bersulis sudah membahas kemudian soal harga dan lain sebagainya jadi ada masalah besar maka kemudian menguatnya urban farming pada masa pandemi ini jadi pertanyaan apakah ini kemudian yang nanti bisa jadi sistem alternatif untuk kemandirian sistem pangan kita yang lebih sehat ya tentu harus dilakukan kajian yang serius dengan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan tetapi kalau melihat bagaimana gerakan masyarakat bertanam makin meluas saya optimis bahwa ini bisa jadi salah satu alternatif sistem pangan kita yang bisa dibangun ke depan nah ini soal nah bagi saya sendiri sebagai bagian dari kelompok yang menekuni urban farming sesungguhnya bagi kita ini lumbung pangan hidup jadi tadi Mbak Yuli di awal juga sudah menyampaikan tadi pendapat dari mana Perdana Menteri mana saya lupa tadi bahwa apa yang ada di alam itu yang kita makan jadi filosofi urban farming itu kan sesungguhnya eat what you grow and grow what you eat jadi makan yang kamu tanam dan tanam yang kamu makan sehingga kamu tahu sejarah makan kalau Pak Kiai biasanya menjelaskan tentang asbabunuzul asbabunwurud kita harus tahu sejarah bagaimana ayat diturunkan hadis di ada gitu tetapi sejarah bagaimana tanaman ini bisa ada nah dengan menekuni urban farming dengan memilih metode organik kita tahu persis bahwa apa yang kita taruh di meja itu adalah tanam makanan yang ditanam secara sehat dengan menggunakan resource alam pupuk kandang kemudian POC yang kita produksi sendiri gitu ya dan itu juga menjadi salah satu apa kebahagiaan tersendiri gitu jadi dan bagi kami yang menekuni urban farming sesungguhnya kebun itu juga menjadi ruang dialog gitu ruang dialog diskusi baik antar keluarga maupun orang-orang yang berkerbon kemudian instrumen untuk healing dari stres ini yang kami alami selama ini kemudian juga menjadi pariwisata alternatif dan satu lagi sesungguhnya kalau kita bicara tentang radikalisme ini adalah metode deradikalisasi gitu jadi dengan bertanam dengan berkebun bersama komunitas kebetulan memang saya mengorganisir disini disini kemudian bertanam secara organik sesungguhnya ini juga membangun ruang dialog antar agama karena kemudian skat-skat perbedaan agama itu bisa dijembatani dengan kita bertanam organik secara bersama-sama jadi luar biasa dan kami melihat sisi lain juga sesungguhnya bertanam itu juga upaya untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga jadi ruang dialog baru antar pasangan antar anggota keluarga ini luar biasa jadi tadi Bu Sulis sudah menyampaikan soal dampak pandemi pada juga soal organik saya kira kita semua sudah punya pemahaman yang cukup prinsip-prinsipnya soal bagaimana menjaga lingkungan tadi Mbak Ning juga sudah menyampaikan soal ecofeminism bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan tidak menggunakan kimia bagaimana memanfaatkan sisa-sisa yang ada di daun-daun sisa sampah rumah tangga menjadi hal yang bisa diproduksi saya kebetulan lagi membantu teman-teman LPB INO yang membuat proyek tentang pesantren hijau di beberapa pesantren di Depok kemudian di Jakarta dan di Bekasi pesantren itu punya sumber daya yang luar biasa terutama soal sampah rumah tangga jadi sisa-sisa makanan santri yang banyak ini sesungguhnya bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk organik cair yang ini bisa digunakan di lingkungan pesantren sendiri maupun juga bisa dikomersialisasi untuk masyarakat secara luas untuk bertanam sangat mudah dan orang yang bertanam secara organik di rumah itu harus dimulai dari mana harus membuat pupuknya dulu sendiri jadi membuat kompos membuat pupuk organik cair karena tanpa ini kurang nutrisi apa yang kita tanam dan itu mudah sekali tadi juga sudah disampaikan filosofi dalam urban farming adalah yang gak usah mengeluh kalau gak ada lahan karena sesungguhnya di lahan yang sangat terbatas pun kita bisa memanfaatkan lereng, teras, kritis, dan lain sebagainya adalah komunitas yang bertanam terutama sejak masa pandemi dan sudah cukup banyak pemikiran yang bertanam bersama-sama jadi sudah banyak sesungguhnya yang datang ke perumahan kami tentu ini sebelum pandemi karena pada saat pandemi kita menjaga protokol agar tidak ada yang datang sebelum pandemi banyak yang memang berkunjung ke perumahan untuk belajar bersama kami juga punya pasar organik keliling di perumahan jika ada yang surplus dari rumah masing-masing kemudian bergantian dari satu rumah ke rumah yang lain untuk membuat pasar organik tentu kita memanfaatkan sosial media untuk mengajak masyarakat luas bagaimana mengajak bertanam organik jadi seperti yang saya sampaikan apa sih yang ditanam ya apa yang kita suka untuk dimakan jadi orang kita tentu senang dengan memperjuangkan apa yang kita suka dengan menanam jadi kita menyebut kampung dan bayam itu adalah tanaman seribu umat karena dia hanya butuh waktu satu bulan kemudian bisa dipanen dan itu mudah sekali dan itu yang selalu kita sampaikan nah selain itu juga buah-buahan lokal ini kita selalu mempromosikan apa tanam buah lokal sebabnya kita jadi ini semua saya nah kenapa saya mengambil bawang merah dan cabai dua karena paling sehari-hari sehingga bisa sampai memperotan kebu kecil menanam bawang merah karena ini adalah dua yang kita konsumsi setiap hari karena hampir setiap butuh ada unsur-unsur ini yang banyak yang kita baca selama ini jadi selama keluarga ada unsur-unsur kimia yang itu makan dua tahun belakangan nyaris tidak beli karena itu ada di itu juga sama jadi ketersediaan pangan ini sangat membantu keluarga untuk masa pandemi ini selain tetap menggerakkan saya juga menerima donasi ini sekarang juga mendonasikan benihnya ke teman-teman jadi cara menularkan benih ke yang lain sehingga itu juga membantu bagaimana gerakan ini makin cepat saya kira itu dari saya pengantar singkat saja ini IG di komunitas kami kebun saya dan juga banyak kalian yang tips-tips bagaimana bertanam yang mudah termasuk youtube saya juga tentang itu dulu mbak ade sharing dari saya mudah-mudahan bisa berkembang dalam diskusi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mbak Aning sedikit catatan saya saatnya kita itu adalah orang yang konsumtif tapi bagaimana dengan farming ini kita bisa memproduksi bahan pangan yang kita butuhkan sendiri dari mana makanan yang akan kita makan dan tanaman apa yang akan kita makan itu tadi yang saya dapat sedikit ambil dari mbak Aning selanjutnya ada dari pengalaman dari mbak Ririn Aisyah Jawa Barat bagaimana berpocok tamen mbak Ririn sudah ada di forum mbak Ririn Assalamualaikum Assalamualaikum Mbak Dea Waalaikumsalam silahkan mbak Ririn baik terima kasih tadi yang disampaikan mbak Anis inspiratif sekali ya dan memang itulah yang sedang juga sama sedang kita giatkan di komunitas begitu apalagi di masa COVID ini bagaimana kita mencari solusi begitu ya dan kalau bicara ibu-ibu itu adalah pihak yang paling terdampak begitu kalau menurut saya di masa COVID ini sehingga memang tadi apa yang disampaikan Bu Sulis apa yang disampaikan Mbak Anis itu sangat menginspiratif untuk kemudian kita terus bergerak begitu untuk memotivasi ibu-ibu untuk bisa menghasilkan sumber makanan bergisi itu dari lahan sendiri begitu terima kasih kesempatan sharing yang diberikan kepada saya jadi dalam beberapa waktu memang kami juga melakukan hal yang sama begitu bagaimana memotivasi ibu-ibu untuk bisa apa namanya menghasilkan sumber makanan bergisi begitu dari lahan yang ada di mereka nah kalau di komunitas karena kami harapan kami kalau Aisyah itu kan sampai pada tingkat ranting itu kan tingkat di desa begitu ya dan kepada ibu-ibu sering kami tanyakan coba Bu dalam sehari berapa uang yang dikeluarkan untuk membeli sayur begitu ya awalnya pertanyaannya terus kemudian mereka menyampaikan ada yang 3.000 ada yang 5.000 begitu ya terus kemudian kita kalikan 3.000 dikalikan jumlah seluruh kakak di desa 1.100 dikalikan 30 dikalikan 12 kita ketemu angka yang fantastis 1,18 miliar pada saat itu dan kita bicara loh ini gimana kalau misalkan ini bisa dikelola oleh ibu-ibu maka uang segini itu bisa akan menjadi hal yang lain begitu ya pendidikan anak yang kebetulan di desa atau di ranting tersebut memang banyak anak yang putus sekolah begitu nah kemudian dari sana alhamdulillah timbul apa ya wear kepedulian mereka oh iya ya begitu kenapa untuk sayur saja kita harus mengeluarkan uang begitu ya untuk membeli begitu nah akhirnya terbentuk komunitas bahkan akhirnya menjadi KWT begitu yang dari sana tahapannya setelah mereka peduli atau wear itu mereka melakukan kita bantu untuk melakukan advokasi ke desa begitu jadi tadi yang disampaikan Bu Sulis bagaimana kita melihat peluang-peluang lahan kosong begitu ya yang ada di desa atau desa tanah desa yang tidak tergarap begitu itu yang kemudian dikelola oleh ibu-ibu awalnya 700 700 meter yang diberikan kepada ibu-ibu Alhamdulillah apa namanya tanaman pangan tadi jadi yang yang ditanam yang dimakan makan yang ditanam tadi betul-betul juga kami terapkan begitu dan Alhamdulillah itu bisa kemudian hasilnya bisa dibagikan begitu ke ibu-ibu ada terong ada bayam ada ubi ada hampir ada spot-spot tanaman begitu yang kemudian tadi ada penanaman secara berkala sehingga memang terus-menerus bisa menghasilkan nah justru perkembangannya kemudian kepercayaan desa begitu kepada ibu-ibu ini meningkat begitu sehingga kemudian yang tadinya hanya 700 meter tanah yang diberikan untuk dikelola ibu-ibu akhirnya ditambah menjadi satu hektare begitu dan Alhamdulillah ini semakin apa ya memberikan semangat motivasi kepada ibu-ibu untuk bergerak lagi dan karena memang tempatnya strategis sekarang berkembang menjadi semacam agrowisata begitu jadi ada tanaman bunga matahari ada spot-spot bunga kemudian sayuran tetap begitu yang dibentuk dengan apa namanya bentuk-bentuk yang bagus kalau dikatakan urban farm belum ya karena kalau saya lihat urban farm itu kan sudah sangat tertata ini mah belum tetapi sudah cukup bagus untuk dijadikan spot-spot foto yang banyak orang yang lewat kemudian apa namanya mampir foto di situ ngisi info bahkan saya dapat terakhir itu saya apa namanya saya monitoring itu mereka bisa sehari kadang bisa dapat infak sekitar 600 ribu jadi yang ini yang kemudian apa namanya Alhamdulillah menambah semangat ibu-ibu untuk melakukan atau mengembangkan lagi begitu tadi kecukupan apa ya mencukupi gizi keluarga dari apa namanya kebun yang kemudian membentuk kelompok yang akhirnya mereka bisa sejahtera bersama begitu nah itu salah satu yang kami lakukan di grace route atau di rante nah sedangkan Asia sendiri memang kami mempunyai program yang namanya ketapang atau ketahanan pangan keluarga begitu yang tadi seperti yang disampaikan oleh ibu Sulis memang kita mulai dari rumah tangga rumah tangga begitu ya dari kami yang apa namanya dalam kelompok atau dalam tingkat yang lebih besar misalkan satu kelompok ada 10 orang yang kemudian kita mencari rahan-lahan kosong di spotnya misalkan di perumahan atau di mana yang kemudian ditanami tanaman yang kemudian bisa dimanfaatkan bersama begitu nah ini luar biasa tadi mendengarkan yang disampaikan oleh Mbak Anies mudah-mudahan kami bisa mencontoh begitu ya Mbak Anies ya apa yang sudah disampaikan begitu dan memang ya inilah seninya menggerakkan apa namanya menggerakkan masyarakat begitu nah ini boleh ya Mbak Desa ada pertanyaan untuk Mbak Anies begitu ya jadi ini ada ada kesulitan kami begini Mbak Anies ketika sasaran kami itu adalah perempuan-perempuan yang terdampak covid begitu ya sering kami ketika kami ajak mereka untuk apa namanya tadi bertanam di lahan sendiri jawaban mereka itu begini bu kita kan butuh makannya sekarang begitu ya sedangkan ini kalau ditanam kami baru bisa makan nanti gitu jadi belum-belum memang kemudian apa ya sudah malasnya sudah karena biasa mungkin mereka menerima bantuan instan begitu ya sehingga untuk kadang membangkitkan apa ya kemampuan dari diri mereka sendiri itu agak sulit kepada mereka-mereka yang terdampak covid begitu ya atau sekarang ini sedang ada kesulitan ekonomi begitu nah ini yang mungkin resep atau apa ya Mbak Anies bisa memberikan apa ya bagaimana memotivasi nih ibu-ibu yang sedang dalam kondisi seperti ini begitu ya yang akhirnya kami bantu begini akhirnya kami benih apa pembibitan sudah kami lakukan mereka tinggal membesarkan saja tapi tetap gitu kan harus menunggu harus sabar harus memproses nah ini bagaimana kecenderungan di masyarakat kita yang mungkin kurang sabar begitu ya untuk melakukan itu saya kira itu Mbak Dea yang bisa saya share belum banyak yang bisa saya share begitu mudah-mudahan dari forum ini luar biasa nanti kita bisa menyambung kembali terima kasih Mbak Dea terima kasih Mbak Ririn sebelum dijawab sama Mbak Anies mungkin yang lain ada yang mau dibincangkan dengan pemerintah kita sore hari ini Mbak Dea boleh ya iya boleh halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih Mbak Dea Mbak Yuli dan Ibu Bapak sekalian yang saya hormati perkenalkan nama saya Fera saya dari Rahimah saya sangat beruntung sekali hadir di forum sore hari ini bisa mendengarkan sharing yang luar biasa terima kasih Mbak Anies Mbak Ririn Mbak Sulis Mbak Ning dan juga Pak Yehelmi tentunya apa yang sedang dibincang hari ini sebetulnya kami juga sedang berpikir ya kami saat ini kami menjelang 20 tahun Rahimah dan kita sedang mengusung soal ulama perempuan untuk kemaslahan manusia dan keselamatan alam soal kenapa alam ini penting saya kira Mbak Yuli sudah menyampaikan banding dan saya kira sudah banyak sekali bahkan Fatwa Kupi itu sudah sangat lengkap bagaimana Fatwa Kupi yang mengatakan bahwa apa namanya kerusakan menjaga apa namanya lingkungan itu adalah merusak lingkungan itu haram secara mutlak ketika itu mempunyai dampak yang memberikan mau dorot bagi seluruh umat manusia saya kira secara teologis sudah selesai saya ingin apa namanya menyampaikan terkait dengan ini strategi yang dilukakan oleh Mbak Anies maupun Mbak Ririn juga Mbak Sulis ini strategi yang luar biasa saya ingin banyak belajar karena jujur Mbak kemarin waktu saat COVID saya sedikit cerita tentang Rahimah Rahimah ini sebagai pusat pendidikan informasi Islam dan hak-hak perempuan saat ini kami sudah mempunyai sekitar 1000 simpul dan ada banyak ratusan pesantren dan bagi salim dan saat COVID kemarin kami coba asesmen dari beberapa ulama perempuan bagaimana dampak mereka COVID terhadap kehidupan mereka kami menemukan banyak sekali persoalan dan memang betul bahwa perempuan menjadi orang pertama yang kena dampak dari COVID ini PHK besar-besaran itu juga punya dampak terhadap perempuan bagaimana suami yang dampak dari PHK itu punya dampak secara psikologis yang itu berujung pada lahirnya kekerasan baru terhadap perempuan dan anak di satu sisi perempuan harus bisa bertahan karena dia harus mempertahankan kehidupannya mempertahankan anaknya apalagi dia sedang hamil atau dia sedang mempunyai anak-anak yang kecil cerita-cerita itu sangat luar biasa bagaimana perempuan bertahan dan berupaya untuk bangkit sekuat tenaga di situasi seperti itu pengalaman pengalaman seperti yang tadi Mbak Anies sampaikan bahwa dari pesantren misalnya komunitas pesantren bahwa mereka juga punya dampak yang luar biasa bagaimana misalnya ketika anak-anak apa namanya apa namanya anak-anak belajar belajar di rumah dan secara karena memang punya dampak ekonomi ya itu juga soal pembiayaan dan lain sebagainya tapi soal keluhan bahwa betul sekali bahwa pesantren itu adalah penghasil sampah terbesar untuk limbah dari anak-anak pesantren ini nah saya kira ini tadi pengalaman Mbak Anies dengan pesantren hijau yang digagas oleh NU ini kami juga sempat berdiskusi dengan Pak Firo bagaimana kami juga ingin mereflikasi atau melakukan kerjasama untuk membuat pesantren hijau ini dan memang karena mungkin satu dan lain hal ini akan menjadi perhatian kami ke depan bagaimana membangun apa namanya kedekatan ulama perempuan dengan menjaga keseimbangan alam ini lalu kemudian apa namanya dari cerita saya kembali ke cerita hasil asesmen tadi itu betul sekali bahwa dampak dari COVID ini melahirkan banyak sekali KDRT dan pertemuan di beberapa majelis taklim para ibunya itu yang di desa-desa itu mereka tidak lockdown masih membuka pengajian itu karena permintaan dari ibu-ibu karena mereka kalau pengajian ditutup mereka tidak ada ruang untuk dialog diskusi kayak untuk healing betul sekali untuk healing menyampaikan saling menguatkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh mereka terlebih di masyarakat pedesaan itu dampak dari COVID itu meskipun mereka melimpah apa namanya hasil buminya itu tapi hasil bumi itu tidak bisa menjadikan uang tidak bisa menghasilkan uang karena apa karena mereka tidak bisa mengirimkan hasil panennya itu ke kota sehingga mereka mengalami kerugian yang dampak dari COVID itu mengalami kerugian yang luar biasa dan ini saya kira menjadi apa namanya perhatian juga kemarin gimana ya strateginya pengalaman-pengalaman yang Mbak Anies dan Bu Ririn terutama bagaimana membangun komunitas ini sangat menginspirasi saya berharap mungkin ke depan bisa lebih belajar lebih banyak Mbak Anies mungkin nanti Mbak Anies bisa sharing di forum ulama perempuan kami bagaimana membangun komunitas dengan apa ya dengan melakukan menanam organik karena jujur sekali perempuan dengan alam sangat dekat karena dia perempuan sebagai ibu yang melahirkan kehidupan kemanusiaan melahirkan kehidupan dimana dia sangat dekat sekali ketika makanan yang tidak sehat punya dampak tidak hanya pada dirinya juga pada kehidupan kalau dia sedang janin sedang hamil dan juga ketika sediasa menyisui itu juga punya dampak terhadap anaknya ini membangun kesadaran-kesadaran ini sangat penting dan saya kira ini memang betul-betul betul tadi kalau ada yang Mbak Ririn bagaimana sih cara untuk meyakinkan bahwa saya mengalami juga Mbak Ririn ketika kemarin di COVID ini ketika misalnya bantuan mereka membutuhkan yang hari ini bisa dimakan tapi ketika bantuannya itu misalnya kayak untuk bibit dan lain sebagainya itu agak agak sulit sekali karena itu selain lama untuk dimenghasilkan memproduksi itu juga apa ya rumit gitu untuk mereka benar-benar meyakinkan bahwa ini menanam ini untuk mempertahankan keberlanjutan gitu mengkonsumsi makanan yang lebih sehat dan sebagainya saya kira pertanyaan saya mungkin juga sama dengan Mbak Ririn bagaimana itu membangun dan saya mungkin lebih banyak lagi Mbak Anies tapi mungkin tidak di forum ini kita mungkin nanti akan meminta forum tersendiri dengan Mbak Anies bagaimana mengajak ulama perempuan untuk mencintai menanam secara organik secara sehat untuk dia keluarga komunitas jemaah dan masyarakatnya itu saja mungkin dari saya terima kasih kurang lebih nyalaman maaf Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Terima kasih Mbak Vera untuk sharing dan bincang-bincang hari ini sore hari ini yang lain sebelum ke pemateri ada lagi yang mau sharing-sharing juga dengan pemateri Kak Yanti mungkin ini ada Kak Yanti Burhan ya enggak lah terima kasih saya mendengar dari jauh saja Kak Yuli ini dapat banyak ilmu saya kebetulan berdua mendengarnya ini sama Pak Bukh R yang lain mungkin ada lagi sebelum saya kembalikan ke pemateri ya ke Pak Kiai Mbak Adek Kak Yanti itu sharingan tuh yang apa lelenya itu keren tuh lelenya tuh juga bisa menjadi pasokan bagi lingkungan sekitarnya ayo Kak berbagi beliau ini praktisi lingkungan benar ini Bu iya Bu Yanti sama Pak Rektor Pak Moher ya karena ayo Kak Yanti kita ini forum berbagi ini saya juga belajar dari para narasumber dan kakak-kakak semua yang hadir beliau ayam sudah enggak beli ya Kak Yanti ya ayam enggak beli ikan enggak beli yang ketawa saya bingung juga ini menahan Pak Yanti biar cerita Direktur Rahima Mbak Vera itu sedang membangun pesantren untuk ketahanan pangan nah ini bisa sharing pengalaman nih Kak Yanti Pak Rektor juga boleh kan Pak Rektor lagi join sama Pak Yanti ya Pak Rektor langsung masuk ke kamar karena sejatinya pemukuh air yang apa yang apa yang 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 paling rajin sebenarnya hanya penikmat tapi ya gini dari pengalaman lili itu yang penting sebenarnya tidak perlu ganti air maksudnya dari memang yang yang beredar sudah beredar di apa di medsos itu kan berkaitan dengan budidaya lele disini dengan sayuran-sayuran seperti kangkung sebenarnya tersebar luas lele itu gampang kok yang penting rajin dikasih makan pada awalnya ketika lele-lele itu masih ukuran-ukuran nah kalau seandainya terlapet itu yang sebenarnya dulu kami malah bukan dari ini ya dari ukuran kecil apa bukan yang dari ember wadah yang berisi 300 sampai 400 bibit dan itu ternyata untuk memelihara awalnya ketika dia masih ukuran-ukuran kecil itu harus rajin memberikan paka ukuran-ukuran kecil yang yang tersebar luas di meds sekarang tidak ini tidak kami lakukan karena kami juga bukan penikmat lele tapi buat yang itu baik sebenarnya anak saya suka lele tapi karena emak panjang karena pernah terakhir kami budidaya itu karena hujan ras akhirnya akhir yang apa karena tempat terbuka kami pakai terpal dengan ukuran panjangnya 3 x 1 3 x 1 meter itu akibatnya karena hujan deras dan air tidak bisa menampung air hujan akhirnya malah jebol itu itulah yang kami alami dan yang menikmati pas lagi lari-lari Alhamdulillah tetangga yang bisa menikmati lumayan itu 300-400 itu saja mungkin apa Kak Dea dan Kak Yuli pengalaman kami malah kami lagi kemangi banyaknya kemangi kemangi sama tomat dan terang mau di foto malu terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih Kak Yanti sharing ilmu pada sore hari ini karena kalau ke rumahnya Kak Yanti ini kita sangat dimanjakan dengan tanaman-tanaman beliau yang luar biasa yang yang pengen kita petik semuanya jika tidak ada lagi yang bertanya atau sharing mungkin langsung aja ya ke narasumber ke narasumber menanggapi beberapa pertanyaan dari Mbak Aririn dan Mbak Vera tadi Pak Kiai masih disini ya Pak Kiai ya Pak Kiai saya terima kasih saya sangat terketan ini apa namanya sharing dengan orang yang punya pengalaman langsung di lapang itu selalu memberikan banyak inspirasi dari Ibu Suli Mbak Ming terus Mbak Anies terakhir ada Ibu Ririn Nah saya kira kembali ke Vera tadi bahwa lahimah ini dengan jaringan-jaringannya memang juga sudah melakukan beberapa hal apa mencoba melakukan mengorganisasi masyarakat untuk kembali kepada pertanian organik dan itu banyak dilakukan di desa Nah pengalaman Ibu Ririn tadi itu saya kira sangat menarik untuk dikindahtan nanti mungkin kalau kita ada kesempatan Zoom meeting dengan kawan-kawan dari Rahima itu mungkin bisa mengajak Ibu-ibu ini untuk ikut serta karena saya melihat ini betul-betul real konkret apa yang dilakukan para Ibu-ibu ini melakukan pengorganisasi memang ada tantangan itu biasanya yang terbiata dimanjakan oleh sumbangan-sumbangan sehingga perlu melihat bukti sebenarnya Ibu-ibu ini Ibu Ibu Sulis dan Ibu-ibu Anus ini bisa menunjukkan apa yang dilakukan sehingga itu jauh lebih menarik ketimbang diceramahi dulu nah menarik ini misalnya apa yang dilakukan Mbak Anus tadi itu strateginya bagus betul menanam terus kemudian mengajak awalnya mengajak orang apa panen pertama dan itu ternyata menimbulkan minat gitu dengan keterlibatan saya kira cara-cara seperti ini mungkin perlu disebar disebarkan ini disebarluahkan gitu nah artinya kalau kembali kepada apa rahima jaringan rahima mungkin dalam pertemuan yang akan datang Mbak Vera ini perlu mengundang ibu-ibu yang punya pengalaman seperti ini betul abang dan apa namanya gagasan pesantren hijau dari atau yang sudah dirimpis atau dibantu oleh Mbak Anies tadi itu saya tidak tahu sudah sejauh apa itu tetapi saya kira itu sangat menarik gitu di pesantren ini kan ada dua jenis sampah itu ada memang sampah yang organik tapi ada juga yang plastik gitu nah mungkin ada kedua-duanya perlu penanganan yang serius gitu nah tetapi kalau guru pasitasi makanan saya kira clear sekali tadi itu bahwa bisa menghasilkan pupuk atau paling tidak apa namanya bisa membantu pesantren bisa paling tidak bisa berproduksi tentang pupuk lah tapi karena pesantren punya lahan yang luar saya kira model-model pertanian seperti yang dikenangkan oleh ibu-ibu ini saya kira sebuah poin yang sangat bagus itu saya kira itu ini memang masanya bagi perempuan untuk tampil sebagai apa ujung tombak dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini laki-laki mungkin harus tinggal di belakang ini harus ikut sama ibu-ibu saya kira itu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Iyai selanjutnya mungkin ada tanggapan dari Mbak Ade untuk pertanyaan dari Mbak Ririn dan Mbak Vera tadi boleh langsung udah kedengeran belum? udah kedengeran Mbak oke terima kasih saya tidak banyak yang ingin saya komentarin lagi tapi cuman ada beberapa kesimpulan menarik dari diskusi ini yang tadi yang Mbak Ani sampaikan bahwa apa namanya katakanlah gerakan urban farming menanam bersama memelihara bersama memanen bersama dan sebagainya itu memiliki kontribusi yang sangat signifikan pada pencegahan radikalisme itu yang menurut saya menarik karena apa ketika selama ini kenapa muncul radikalisme itu sendiri karena masalahnya seseorang itu terasing dengan orang yang lain terasing dengan tetangganya sendiri ketika misalnya terasing itu kan apa namanya orang itu hanya melihat saling melihat satu sama lain dan mereka memikirkan sesuatu berdasarkan persepsi masing-masing akan tetapi dengan cara-cara membangun kuota menarik dan sebagainya saya kira yang namanya dialog itu sendiri kan juga akan tumbuh secara intensif yang kedua adalah bahwa menariknya ketika misalnya disampaikan bahwa salah satunya itu apa namanya gerakan berbagi dan gerakan berbagi itu apa yang dibagi adalah sesuatu yang berangkat dari hasil kebun sendiri ya istilahkan apakah kebun sendiri ataukah kebun bersama itu sendiri kan artinya itu sendiri kan juga dibagi bersama-sama apa namanya ibu-ibu dalam satu kampung ataupun satu kawasan perumahan atau apa dan sebagainya akan tetapi kalau misalnya yang tidak yang mudah dari kita sendiri itu sendiri kan saya hanya ingin mengkaitkan sebuah satu sejarah yang disampaikan oleh Rasul kalau misalnya kita memasak makanan dan kemudian sebaiknya kita membaginya kepada tetangga meskipun cuma kuahnya saya merasa ada sebuah tradisi yang sangat menyenangkan ketika misalnya kita bisa memasak tetangga sesuatu oh ini saya punya panenan tomat hasil kebun saya punya panenan pisang dari hasil kebun dan tetangga kemudian akhirnya oh ini cuman ada seplastik cabai dan sebagainya akan kita merasa sangat senang dan itu menguatkan kita akan kesadaran bahwa apa yang kita lakukan insyaallah akan membuatkan sebuah hasil dan itu tidak sia-sia kata sebuah mafudat itu barang siapa yang menanam pasti mengetam pasti memanen itu yang dan itu menimbulkan harapan dan saya pikir mungkin di level yang berbeda-beda dan sebagainya termasuk kalau misalnya saya dengan keluarga dan juga dengan beberapa tetangga kanan kiri berusaha untuk memanfaatkan meskipun cuman sebatas lahan yang kami miliki itu sendiri kan dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat apakah itu cuman sawi apakah itu cuman cabai dan sebagainya dan karena juga baru mulai juga belum kelihatan seperti apa yang Mbak Anies saya berharap bahwa suatu hari kita bisa apa namanya belajar langsung dan kemudian apa namanya saling melihat saling melihat maksudnya kesan itu kalau misalnya apa berhadapan dengan realitas dengan realitas itu akan lebih lebih terasa gitu dibandingkan kalau bagaimanapun kita harus tetap syukuri keberadaan dunia maya masih membuat kita pandemi segera untuk saling belajar itu aja dan mudah-mudahan itu saling menguatkan dan ini bisa ditransformasikan ketika misalnya kita berada di komunitas masing-masing makasih itu aja terima kasih Mbak Ade jadi urban comic ini juga bisa menangkal radikalisme ya Mbak Ade selanjutnya mungkin tanggapan dari Bu Sulis ya tentang tadi pertanyaan atau sharing dari Mbak Vera dan Mbak Ririn Bu Sulis sebelum kita ke Mbak Anies yang yang pertanyaannya ujung tompaknya di Mbak Anies Bu Sulis masih ada Bu Sulis Bu Sulis halo mungkin Bu Sulis lagi sholat ya Mbak Anies ini langsungnya ke Mbak Anies ya Mbak Adies oh Bu Sulis sudah ada mana mana dia ya ya Bu silahkan Bu ada tanggapan dari apa namanya dua penanya tadi Mbak Ririn dan saya nggak ada tanggapan malahan saya ingin mengapresiasi Mbak Ibu Ririn Mbak Anies sebagai penggiat yang benar-benar sesungguhnya itu ilmunya banyak sekali bahkan kepingin nanti saya pengen ngajak Bu Yuli itu mau kesana aja nanti ya ke Mbak Anies atau melihat ke Bu Ririn ini Bu Ririn ini malahan saya justru sebenarnya ingin bertanya PWA itu kan kelompoknya bukan dalam satu komplek ya Bu ya tapi kok bisa gitu kok bisa malahan menjadi komunitas gitu kalau Mbak 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 Anies tadi kan satu komplek begitu ya nah kalau saya malah bukan jadi menjadikan bertanya tapi bukan menjadikan apa tadi memberikan komentar malah saya tuh justru bertanya ini kalau diberi kesempatan untuk bertanya jadi tadi kalau saya itu tadi cuman misalnya ibu-ibu ngapain ini mau nggak ya saya hanya menawarkan benih aja meskipun benih yang saya punya sedikit gitu ya nah kalau tadi Mbak Anies malahan justru saya pingin juga Mbak Anies donasi benihnya saya mau tuh untuk saya juga berbagi kepada soalnya saya kesulitan tuh membeli benih itu dimana gitu ya saya beli pertama kali itu online aja gitu ya tapi dapatnya dikit banget 200 ribu itu dapat sedikit sekali gitu dan yang saya dan yang benihnya saya nggak bisa milih disitu ada jagung nggak mungkin jagung saya tanam di tempat saya terus ada timun nggak mungkin timun saya bisa tanam gitu ya jadi benihnya saya nggak bisa milih gitu yang saya butuhkan saya pinginnya yang benih yang saya bisa butuhkan saya sangat mengapresiasi ibu-ibu yang apa itu menjadi pelopor kalau saya itu hanya teoritis tadi mungkin kurang bermanfaat mungkin ya atau apa gitu saya kira itu saja saya dia terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih ibu Suri kita ini bincang-bincang sore ibu jadi boleh bertanya boleh menanggapi jadi bebas selanjutnya kembanis ya karena pertanyaan ini banyak Mbak Anies Mbak Anies terima kasih Mbak Dea jadi pesantren hijau itu sebenarnya saya baru mentraining santri dan beberapa ustadz yang sudah dipilih oleh pesantren baru di dua pesantren jadi di Darul Quran di pesantrennya Ustadz Yusuf Mansur sama pesantren di Depok tapi yang Bekasi belum sempat karena udah buru-buru COVID gitu jadi baru mentraining kemudian baru jadi di konsep pesantren hijau itu kan menanam organik kemudian memanfaatkan sampah rumah tangga untuk jadi POC itu satu kemudian yang kedua adalah recycle jadi memanfaatkan sampah-sampah non-organik untuk jadi karya gitu kemudian yang ketiga itu adalah biopori gitu nah saya memang memegang yang organik dan pupuk organiknya jadi membantu memberikan penguatan kapasitas untuk santri dan Ustadz mereka jadi baru training kemudian praktek begitu tapi kemudian tiba-tiba ada COVID gitu sehingga itu belum bisa dilanjutkan secara offline gitu mungkin nanti kalau ada perkembangan menurut saya itu menarik karena saya sesungguhnya juga belajar dari pesantren ada pesantren di Nganjuk itu yang memproduksi POC dan mereka punya kebun pertanian yang luas yang digarap oleh orang tua santri dan juga santri-santrinya yang itu mirip sekali dengan sekolah pertanian di Thailand yang yang dikembangkan di 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 Bangkok gitu jadi sebenarnya sangat menarik gitu dan saya juga menggunakan produk pupuk organik cair yang itu dihasilkan dari pesantren di Nganjuk dan itu sangat bagus hasil dari produksi para santri jadi sementara yang perkembangan pesantren hijau baru sampai situ nah saya juga sedang mendampingi komunitas LBH Apik di Jakarta di beberapa titik untuk mereka juga menanam di rumah masing-masing kebetulan di rumah saya itu saya berkepun suami saya beternak gitu jadi suami saya yang mengurus kolam aneka ikan dan lain sebagainya ayam gitu ya untuk diambil telurnya kemudian ya banyak sekali yang bisa dimanfaatkan hewan-hewan yang lain itu dibelihara karena sesungguhnya konsep permaculture itu kan bagaimana menggabungkan apa peternakan pertanian gitu ya karena itu kan simbiosis mutualis gitu jadi kotorannya itu untuk pupuk kemudian pupuknya untuk tanaman tanamnya kita konsumsi lagi gitu jadi bagaimana saling 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 memanfaatkan secara alamiah dan saling menguntungkan gitu jadi ini sesungguhnya paket paket lengkapnya adalah itu gitu jadi saya saya merasa beruntung jadi mbak vera jika teman-teman rahima juga mau ada pelatihan atau apapun gitu bisa saya bisa temenin begitu ya karena covid mungkin bisa online dulu nanti kalau covid sudah selesai saya bisa mengunjungi komunitasnya juga prinsipnya kami sangat terbuka apalagi resource di komunitas saya kan juga banyak sekali karena ibu-ibu disini sudah sangat ekspert juga menanam secara organik bisa juga mentraining dan lain sebagainya jadi prinsipnya kami sangat terbuka untuk apa membagi pengalaman kami yang terakhir yang ini saya sampaikan komunitas kami ROSE juga baru dapat pundi hijau dari Indonesia untuk kemanusiaan dari IKA kami sedang mempersiapkan kompos komunal jadi kita sedang mempersiapkan mesin pencaca daun untuk memanfaatkan daun-daun yang ada di seluruh perumahan kami untuk diproses menjadi kompos secara lebih masif jadi nanti itu bisa dimanfaatkan tidak hanya oleh komunitas kami tetapi juga oleh komunitas-komunitas yang lain di sekitaran Depok jika mereka mau bertanam nah sesungguhnya pemerintah kota Depok itu sudah berkomunikasi dengan kami karena beberapa kali pasar organik kami juga mereka datangin mereka ingin apa mengajak kami berkolaborasi untuk membuat piloting perumahan organik gitu jadi seperti perumahan kami di beberapa tempat waktu itu sudah dijadwalkan mau datang mau berkunjung men-training dan lain sebagainya tetapi buru-buru ada COVID maka sekali lagi itu terhambat gitu kita berharap nanti ke depan bisa dilakukan karena lebih mudah jadi menarik sekali pengalaman Mbak Ririn tadi yang gue tulis tanyakan kalau di tempat saya itu kan perumahan lebih terkonsentrasi di satu tempat tetapi Mbak Ririn komunitasnya kan lebih dinamis tetapi di tempat saya sekalipun itu juga nggak mudah dulu di awal-awal jadi dulu waktu pertama kita mengajak untuk bertanam itu nggak punya waktu kemudian kita nggak punya background sama sekali untuk bertanam kemudian juga alasan-alasan yang sangat ekonomis untuk apa kita repot-repot bertanam orang membeli tangkung seikat aja hanya 3 ribu jadi alasan-alasan pragmatis yang seperti itu karena kesadaran tentang kandungan kimia yang ada di sayur itu kan juga mereka belum banyak pahami tetapi begitu mereka tahu bahwa cancer dan berbagai macam penyakit apalagi pengalaman di komunitas ini ibu-ibu yang lanjut usia kan banyak di sini yang ada di komunitas kami yang awalnya mereka tidak bisa makan kangkung karena asam urat tetapi begitu itu ditanam sendiri mereka bisa kembali memakan kangkung lagi karena itu nggak bahaya sama sekali jadi sesungguhnya seluruh sayuran itu tidak membahayakan tubuh kita untuk menjadi asam urat dan lain sebagainya yang membahayakan itu adalah unsur kimianya nah ini yang kesadaran itu lebih mudah memang dari praktek di lapangan jadi itu mereka alami sendiri dan alhamdulillah insyaallah kami dalam waktu dekat juga akan launching buku tentang revolusi pangan dari komunitas tentang pengalaman pengalaman kami selama setahun setengah ini bersama-sama menanam di pekarangan masing-masing dan bagaimana ada perubahan paradigma yang sangat mendasar dari yang sebelumnya ke pangan sehat yang sekarang kalau dari saya itu dulu Mbak Dea terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak ya Mbak Anies tadi juga banyak banyak hal yang menarik juga sebenarnya dari Mbak Ririn yang tadi disampaikan Mbak Ririn dengan potensi ekonomi kalau bicara pengeluaran kita terhadap pembelian sayur sampai satu miliar lebih ya jadi kalau kita kembangkan mungkin akan banyak lagi apa namanya itu dana atau yang bisa di 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 terhadap keluarga mungkin Mbak Ririn akan ada tanggapan terhadap tadi pertanyaannya Bu Sulis dan Mbak Anies tanggapan dari Mbak Anies tadi baik terima kasih Mbak Dea Mbak Anies dan Bu Sulis memang kalau di kami biasanya memang program itu turun dari pusat begitu ya bahwa di majelis ekonomi ketenaga kerjaan itu ada program yang namanya ketapang atau ketahanan pangan keluarga nah kemudian kami yang di tingkat wilayah itu adalah bagaimana kemudian mentransfer ke bawah begitu ya dan melakukan pendampingan kepada teman-teman di daerah maupun teman-teman di cabang sampai ranting begitu ya untuk memastikan bagaimana program itu bisa terlaksana begitu nah kalau di untuk yang tadi saya contohkan itu di salah satu desa di Kabupaten Cirebon tadi memang awalnya adalah desa IDT Mbak Dia jadi di sana dari asismen awal kami banyak kita apa namanya dalam data itu banyak anak putus sekolah kemudian juga ya ekonominya ekonomi lemah kemudian juga permasalahan kesehatan reproduksi perempuannya juga banyak masalah begitu ya di sana nah kemudian dari sana kami mengambil beberapa perempuan begitu ya yang mempunyai kepedulian tadi awalnya begitu karena sebetulnya awalnya desa itu adalah bukan desa ranting IC ya tetapi yang kami apa namanya kepedulian kami karena memang disitu banyak tadi banyak masalah-masalah yang banyak terkait perempuan dan itu banyak yang harus diselesaikan begitu nah kemudian setelah ada 10 kader begitu kemudian kami tadi kami sampaikan data-data desa untuk mereka bagaimana aware dengan permasalahan yang ada di desanya begitu setelah mereka mau akhirnya kapasitas mereka kami naikkan dengan berbagai pelatihan begitu nah salah satunya tadi bagaimana ketika perempuan juga dilibatkan begitu dalam proses perencanaan desa karena selama ini kan ternyata ketika ditanya ibu pernah enggak diikutkan dalam musring bang enggak pernah bu gitu kalau toh pernah diundang sebagai kader posyandu itu pun mereka hanya diposisikan sebagai konsumsi begitu atau di orang yang hanya mendata begitu ya mendata yang kemudian tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan begitu nah itu salah satu kemudian kita kuatkan mereka untuk kemudian bisa menyampaikan usulan program begitu kepada pihak desa yang salah satunya tadi untuk pemanfaatan lahan desa untuk apa namanya pertanian bersama begitu nah itu tadinya memantiknya begitu saya tanyakan berapa berapa biasanya dikeluarkan uang untuk beli sayur gitu kan jawabannya 3 ribu ada yang 5 ribu begitu nah itu ketika dikalikan ya tadi ketemu dalam satu tahun kalau dikalikan sejumlah kakak 1.100 ketemu angka 1,18 miliar dan itu tidak terkelola begitu pancingannya di situ kemudian ibu-ibu tertarik untuk melakukan pertanian dengan lebih serius gitu nah itu salah satu tadi Bu Sulis contoh yang di komunitas begitu jadi memang kami bergerak di ranting-ranting atau di desa-desa yang memang menurut kami secara assessment mereka punya banyak apa ya banyak hal yang bisa kita bantu begitu dari permasalahan kesehatan reproduksinya kemudian dari masalah tadi apa namanya pendidikan gitu karena memang ya konsen kami kalau bicara SDGs juga kan di kemiskinan kemudian di stunting begitu ya kemudian di responsive gender di kul kelima juga kami lakukan nah kemudian tadi untuk yang yang PWA begitu yang tadi komunitas tapi kami tidak dalam satu kompleks itu sekali lagi yang mengikat kami adalah program begitu atau yang mengikat kami adalah gerakan bersama tadi jadi memang kami ada forum apa ya sharing ya semacam sharing ini gimana kok kami kok yang ini gak tumbuh kalau diginikan gitu ya saling begitu ya untuk saling kemudian menguatkan eh saya udah panen ini loh panen ini jadi hanya saling mengembirakan dulu tapi ibu-ibu rata-rata yang bergabung dalam komunitas ini begitu yang rumahnya memang berjauh-jauhan dan kami menanam sayur-sayuran dari rumah masing-masing itu memang rata-rata memang kami apa ya kalau tadi kalau dikatakan ini kan kalau beli murah lah sebenarnya gitu ya hanya 3 ribu tapi kenapa kami mau berpayah-payah dan sebagainya rata-rata tadi kami mengatakan bahwa ada hal lain yang kami dapatkan ketika kami menanam dan panen yaitu kebahagiaan itu yang banyak kemudian muncul ada yang bilang lebih sabar gitu ya jadi tersalurkan yang tadinya suka marah-marah dan lain sebagainya mereka pergi ke kebun jadi nyiram jadi sabar dan seterusnya itu yang kemudian di-share 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 sehingga memang apa ya Alhamdulillah semakin bertambah semakin bertambah untuk apa namanya ibu-ibu yang mau melakukan atau menanam sumber makanan bergizi ini dari rumahnya masing-masing itu yang cara-cara kami kalau di apa namanya di sini di komunitas yang memang rumahnya sering berjauhan tapi kami namanya tadi komunitas ketapang atau ketahanan pangan Aisyah tadi begitu itu mungkin yang bisa saya share Mbak Dea terima kasih terima kasih Mbak Ririn sangat menarik bincang-bincang sore kita hari ini yang berkaitan dengan urban farming banyak banget ilmu yang saya dapat hari ini dari ibu-ibu dan Pak Kiai dan kakak-kakak dan Mbak sekalian memanfaatkan ruang yang sedikit biar menjadikan seperti yang Mbak Ririn tadi sampaikan bisa menghasilkan dan akhirnya bisa kalau dihitung ternyata nilainya cukup mencengangkan mungkin itu baru satu daerah mungkin kalau kita hitung ke yang lain mungkin lebih lagi dan itu baru di unsur sayuran bukan belum lagi di yang lain-lain mungkin akan lebih mencengangkan lagi itu aja ya apa namanya itu diskusi kita hari ini sebelumnya saya sebagai monoratum minta maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan kita akhiri dengan sama-sama membaca Alhamdulillah Alhamdulillah dan saya kembalikan ke Bu Yuli Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Kak Dea terima kasih banyak para narasumber hari ini Kiai Helmi Ali Mbak Adiku Sumanimpias Mbak Anis Hidayah Ibu Sulis kemudian sudah berkenan berbagi cerita Mbak Ririn Kak Yanti kemudian Mbak Vera yang sudah berbagi dan juga punya keinginan luar biasa meningkatkan urban farming ini di tingkat Istanbul School Pesantren saya tidak akan menyimpulkan banyak karena ini sudah keren sekali dan kami atas nama Pursa Studi Islam Perempuan dan Pembangunan bersama Sekolah Tinggi Agama Islam Dr. Hes Mutakin Purwakarta mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak terima kasih dari Post Bantuan Hukum Aisyah kemudian dari komunitas Aisyah juga yang sudah bergabung terima kasih kurang lebihnya maaf dilahir bersa pihak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kita foto bareng ya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya silahkan dibuka Bapak Ibu videonya foto Ari ya iya sudah 1 2 udah bagus belum ditunggu dong 1 2 3 saya mulai ke salon nih iya sudah ya Bu oke terima kasih banyak ya semua narasumber keren banget diskusi hari ini terima kasih tim KSPP yang sudah bekerja di balik layar keren semua terima kasih ya disin pamit ya terima kasih Pak Kiai Helmi Mbak Ade Mbak Anis Ibu Sulis jangan bosen kalau diundang pusat studi ya terima kasih semoga Corona cepat berlalu kita bisa ketemu ya Mbak Anis ya bisa amin nanti kita ke tempatnya Mbak Anis dan Mbak Ririn ayo Mbak Fera pamit juga Assalamualaikum terima kasih Mbak Fera Assalamualaikum terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum